Aku rahmi dengan teman-teman pengurus Pantai Gundal yang ada di Kota Semarang. Bapak Allah SWT bahwa hari ini Alhamdulillah saya bisa memenuhi undangan yang mana mungkin pada hari-hari yang lalu kami belum bisa suami sini. Karena memang ada hasil bahwa kami selaku kepala daerah atau wakil kepala daerah yang inkamben ini sudah diizinkan untuk penjajakan kerjasama. Jadi pada saat itu kami sudah mulai melakukan sumar silaturahmi ke semua orang. Penyerahan dokumen dari wali kota LPG di tahun 2025. Bangannya ibu. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi di DPD Pantai Gulkar, Kota Semarang yang sebenarnya sudah beberapa waktu berkomunikasi dengan Pak Eri, pelaku ketua DPD Pantai Gulkar, Kota Semarang. Tapi baru hari ini saya bisa hadir atau silaturahmi di DPD Pantai Gulkar, Kota Semarang. Ya tentu kita berharap bisa menjalin kerjasama kembali karena pada periode yang lalu kami ini sudah selalu bersama-sama. Apalagi dengan Pak Eri, kemudian dengan Pak Anang, Mas Cahyong, yang tentunya sudah selalu men-support terkait dengan Kota Semarang, utamanya dengan pemerintah Kota Semarang, eksekutif dan legislatif dari fraksi Gulkar ini sangat support kepada pemerintah Kota Semarang. Ya tentunya kami berharap kami juga bisa menjalin lagi kerjasama yang akan datang. Suasana di DPD Pantai Gulkar, Tuhan? Wah sangat Tuhan biasa Pak, apa ya istilahnya meriah, kemudian ya seperti kayak gayeng gitu ya. Karena kemudian kan juga ada beberapa, apa ya mungkin sebenarnya banyak, semua teman-teman sudah familiar dengan saya gitu ya. Kemudian juga ada beberapa yang tadi dari dulu sudah pernah di pemerintah Kota Semarang, kemudian juga ada Ketua APINDO yang selalu berkomunikasi, dan juga yang lainnya. Dan tentunya bisa memberikan masukan-masukan. Tadi juga ada dari PK Semarang Timur, Semarang Barak, kemudian juga tadi yang paling apa yang memang memberikan masukan. Dan ini sangat luar biasa. Kami jadi tahu bahwa diperlukan penyelesaian-penyelesaian terkait dengan permasalahan di Kota Semarang. Dan kami sangat mengapresiasi sehingga bisa menjadi partner untuk bagaimana permasalahan-permasalahan di Kota Semarang ini bisa tersisaikan dengan baik. Ini artinya sudah beberapa partai kubuntuk saat ini sendiri. Yang sudah komunikasi, Bu. Ya kami berkomunikasi sudah hampir semuanya ya. Jadi dengan Gerindra, APIS, dan partai Golkar, semuanya lah kami, sowani semuanya. Terjet, terjet, koalisi mungkin. Belum tahu lah. Kami menyerahkan ke partai masing-masing, ke ketua partai masing-masing. Kami alhamdulillah kalau nanti bisa terjalin semuanya, bisa kerjasama semuanya. Seperti tahun-tahun yang lalu, kami berharap seperti itu. Sehingga nanti tetap walaupun jadi satu, tapi kan tetap ada check balance gitu ya. Dan ini tentunya, tapi kalau menjadi semuanya, menjadi satu kesatuan ini kan lebih enak, lebih nyaman. Karena pertemanan ini kan juga bukan saat ini saja, tetapi sudah sebelumnya juga sudah menjadi satu teman-teman bersama. Apa yang tidak mungkin, agar lebih baik. Koalisi kemarin, kita katakan tadi, kita tentunya akan juga menunjuk, menunjuk dari tinggal di-tipu pensi maupun di-tipu pusat. Intinya kami, Kudu Semarang, secara emosional, secara bagi kerja, apa yang sudah dilakukan. Bagi kota, pemerintah sekarang ini sudah luar biasa, kenapa kita tidak lindah, kita dukung semuanya. Ya, kita repot-repot, malah usah, malah dua orang gejegan, malah ini kalau gini kan lebih enak kan, di. Ada satu kata, satu tujuan, tapi semua siapapun cawan nanti, semua tujuannya juga baik. Tapi yang di depan kita sekarang kan lebih baik. Ya, semua ada tujuannya, pemerintah sekarang itu adalah pemerintah segerakan, sudah sebarang bagi. Saya kira itu aja. Ada ada arahan dari BPP, Pak? Atau pilih wakil sudah ada arahan dari BPP? Belum, semua. Saya kira semua pilih wakil, cukupnya berubah semua. Tapi intinya kami memberikan masukan-masukan yang positif. Pak, mungkin Gokar akan menyudurkan wakil gitu, Pak? Atau seperti apa? Itu tentu, wakil-wakil nanti kan tergantung dengan dinamikanya. Siapa mungkin, Pak, sosok-sosoknya yang dari Kota Ratat? Ya, belum tahu banyak. Kita ada sembilan kan tadi. Masuk saja sudah, kan mau direkom juga. Tapi kan ya, kebanyakan kami juga melihat, mengukur. Ada berapa, Pak? Yang ke-9? Yang ke-9. Itu wakil, wakil-wakil kotanya berapa? Oke, wakil, wakil kotanya kita ada tiga ya. Jangan lupa, follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.